Pemirsa tidak ada yang bisa mengetahui jalan hidup seseorang kecuali Allah SWT. Seperti Ilham, berkat menerima hidayah dari Allah, mantan preman yang kerap memeras ini akhirnya menjadi mu'alaf dan kini menjadi marbot masjid di salah satu masjid Muhammadiyah di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Bagi mereka, melihat sosok pria ini bisa jadi pasti merasa khawatir bahkan takut. Betapa tidak selain memiliki tubuh tinggi besar, pria ini memiliki banyak tato di sekejur tubuhnya. Ada di leher, dada maupun kedua tangannya, serta banyak gelang yang melingkari kedua tangan yang cukup kekar. Namun tak ada yang menyangka jika pria bernama Ilham Maulana Firdaus atau biasa disapapang Ilham ini adalah seorang marbot masjid Al-Hidayah, masjid milik pimpinan ranting Muhammadiyah yang berada di Tanjung Lengkong, Bidara Cina, jati negara Jakarta Timur. Saya jadi orang bandil, mabuk minum apa-apa, orang sini tahu dia orang kampung, bagaimana kelakuan saya, perlaku saya di kampung. Kalau bunuh-bunuh enggak, cuman ya kalau ribu-ribu pakai-pake alat itu sering, cuman enggak kena. Jadi bukan di sini aja, ambil bekasnya, ambil kebom baru, banyak aku luar. Cuman aku enggak pernah berkawan sendiri aja gitu. Ya memang, bukan malak-malak orang salah kemari. Kayak pas begitu, kita kena Islam, jadi mu'alaf kita jadi nangis, saya sadar ya Allah, ini dosa kita banyak banget. Tapi kata orang-orang, enggak kamu tenang, kamu enggak jadi seorang mu'alaf, dosa kamu udah dihapus gitu. Nah ini sekarang, jadi marbot. Bagi saya kenal Islam, Alhamdulillah saya baru tahu kalau memang yang benar, memang mengumusi Islam. Jadi kalau jadi orang mu'alaf itu, mesti nggak, dia nggak bisa harus cuman sholat doang. Mesti ngaji juga, Pak, karena kalau sholat doang itu kan tiang doang. Akarnya belum ada kalau kena angin, rumbu. Nah itu akarnya supaya kuat. Memasuk jadi mu'alaf aja, cobaannya banyak, Pak. Tapi nyawa saya berapa kali terancam, kecelakaan. Alhamdulillah, karena saya memang ingin jadi Islam, ditolong aja sama Allah selamat. Terakhir sampai saya kena listrik sampai nempel, digarungin buk listrik. Saya cuma ngomong begini, udah mau ambil mata saya, udah mau ketutup nih. Tangannya masih nempel di listrik. Saya cuma bilang, ya Allah saya mati. Ternyata ada suatu bayangan yang lepas tangan saya dari listrik itu. Akhirnya saya sampai sekarang selamat. Saat banjir, Bang Ilham sibuk membersihkan air yang masuk ke dalam masjid setinggi 10 cm, atau kurang lebih semata kaki orang dewasa. Berarti berapa orang yang disini yang untuk bekerja? Mas itu ada tujuh orang, tujuh orang doang. Padahal kan kita lihat orang itu kan banyak ya. Eh pada saat itu dia panik semua. Dan tujuh orang yang suka ini buka-buka gitu, nombok di masjid aja, dia beres gitu. Bang, itu kena nggak tuh, Bang? Itu di bawah doang. Di bawah nggak sampai diatur, di bawah. Oh, di bawah, ya. Di bawah. Sudah mau masuk akhirnya, sampai di sini nih. Sampai di luar sana. Jadi Al-Quran ini nggak kena ya, Bang? Nggak, nggak, itu dipindahin ke atas. Tapi dipindahin ya? Cuma sampai di sini akhirnya nih. Jadi orang jangan masuk. Gitu lho. Tim TV-mu memeritakan. Tim TV-mu memeritakan.